Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman dari salah satu subscriber Namanya Mbak R Dan untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya Kemudian klik juga gambar loncengnya Jadi kalau aku upload video terbaru Teman-teman bisa langsung dapat pemberitahuan dari Youtube Nah kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat Silahkan di share ke medsos teman-teman kemana aja Mudah-mudahan dengan nonton video ini akan makin banyak lagi Teman-teman kita, saudara kita yang mengenal salawat Bisa menyelesaikan masalahnya dengan salawat dan banyak hal Dan mudah-mudahan juga jadi amal soleh buat kita semua Amin ya Rabbil Langsung aja kita baca ya teman-teman Assalamualaikum Mbak Melisa Saya mau testi solawatan Adik pertama adik saya drop Mbak Karena dulu sering dibully juga di tinggal ayahnya Juga dibully juga di pesantren Sampai-sampai kemasukan jin Mbak Adik saya udah dirugiah sekali Belum juga jinnya keluar Mbak Ini udah lama banget Waktu jinnya masuk Saya dan kakak juga ibu ditarik-tarik rambutnya Dipukul sampai berdarah Wah pokoknya gitu Tapi Mbak kemarin saya baru menyadari bahwa saya lupa gak riaduh salawat Nabi Karena satu-satunya yang dapat menguatkan iman saya, mental saya itu salawat Nabi Setelah salawat Alhamdulillah pertolongan Allah datang Saya datang dengan temannya Untuk merukiah adik saya dan adik saya Ternyata mengalami depresi yang mendalam Dan sudah lama semenjak ayah kami meninggal Belum adik saya menahan beban itu sendiri juga Adik saya jadi korban bully selama 3 tahun di sekolah SMP-nya Dan selama 1 minggu di pondok pesantrennya Akhirnya adik saya lemah tubuhnya dan dimasukkan oleh 2 jin Setelah itu kami harus mencari psikiater Mbak Untuk hari Sabtu karena hubungannya dengan syaraf tadi Saya nelfon-nelfon pada gak bisa psikiaternya Karena harus buat jadwal dulu Gak bisa ngedadak Saya udah pasrah Mbak Alhamdulillah saya ditelepon sama ahli psikolognya Katanya psikolognya bisa ya Allah Berkat salawat mempermudah urusan kami Semua saya yakin semua ujan ini bisa menguatkan kami Oh iya Mbak Di samping itu saya juga dapet kerja part time Buat nambahin uang kuliah Mbak Jadi marketing di Umama Ya Allah Ini aku jabarin dulu teman-teman ya Biar nanti aku gak lupa Biasanya aku kalau udah baca semua soal lupa Mbak Raisa ini punya adik Dan adiknya tuh udah 3 tahun di SMP dibully sama teman-temannya Tapi adiknya nih nyimpan bebannya sendiri Gak cerita ke keluarga Kemudian ketika dipondok pesantren Baru 1 minggu juga dibully Ditambah lagi adiknya ini merasa depresi Berdepresi juga merasa kehilangan Karena ayahnya meninggal dunia Nah memang biasanya gitu sih ya Kalau kita lagi sedih Lagi punya masalah Sudut banget Itu tuh kalau kita gak kuat-kuat iman Itu tuh banyak yang dateng kayak jin lah Segala macem Biasanya percaya gak percaya sih ya Tapi itu nyata ya teman-teman Ada yang ngikut lah gitu Bahkan aku disini punya teman Yang Akibat beliau Apa namanya punya masalah Sama rumah tangganya Sedih terpuluk segala macem Beliau diikutin sama Ada pengikutnya Ada jinnya gitu teman-teman Dan sampai akhirnya Beliau jadi kayak orang indigo gitu Jadi dia tau gitu Kayak misalnya disini ada hantu Atau disini Jadi agak-agak seperti itu Dan itu karena diikutin sama Jin-jin para jin itu gitu teman-teman ya Percaya gak percaya Tapi Itu nyata Dan benar ya kan Segala hal yang gaib juga kan Wajib kita percaya ya Lanjut teman-teman Nah Dan Alhamdulillah Si Mbak R ini Merasa Bersyukur Karena tadinya Mau hubungin psikiater Susah banget Jadi harus ada janji dulu Nah Tapi Alhamdulillah Setelah beliau bersolawat Ada psikiaternya Ada psikolog yang mau bantuin Dan Selain itu Mbak R juga Dapat kerja part time Jadi marketing di Umama Masya Allah ya Alhamdulillah Kita lanjut Cerita yang kedua Maksudnya testimoni Dari Mbak R yang kedua Saya juga dirukiah mbak Selama ini Saya belajar tenaga dalam Saat itu Semua badan saya itu Ketika dipijit Dan dipegang Kerasa kayak ada Semacam susuk yang keluar Terus di dalam tubuh saya Ada makhluk gaib Gadis muda mbak Tapi susah keluarnya Karena tubuh saya lemah Tapi Perukiah yang Perukiahnya bilang Saya orangnya ibadahnya kuat mbak Dan salah satu yang bisa Senang kali itu adalah Salawat Ya Allah berkat Salawat semua masalah Jadi nikmat Tubuh saya saat ini Masih belum stabil Tapi saya yakin Allah akan melindungi Menyembuhkan Dan Allah akan memberikan Nikmat yang tiada Hentinya bagi kami Pokoknya Buat teman-teman Salawat terus Jangan ditinggalin Salawat juga Yang rajin Jangan ada Jangan ada Iri Dengki Dendam Curiga Takut Dan lain-lain Karena itu datangnya dari setan Apalagi Sikap atau perkataan Menyinggung orang Semoga adik saya Keluarga saya Sembuh Amin Amin Saya nangis Mbak Mel Terharu Saya solawatan Pasrah Udah gitu Langsung kobol Saya juga lagi khawatir Obatnya adik saya Takut nyarinya susah Sama mahal Mbak Mohon doanya Supaya adik saya Bisa tidur Dari tadi adik saya Melantunkan Hapalan Qur'annya Mbak Saya nangis Mbak Saya berdoa Sama Allah Supaya adik saya Nanti jadi hafiz Qur'an Saya terharu Nggak kuat Allah masih sayang Sama saya Mbak Saya juga nangis Karena terharu Ibu saya Sabar banget Menurus adik saya Semoga adik saya Sehat Seperti sedia kalah Terus bisa jadi ulama Amin Adik saya Dekresi Mbak Kehilangan ayahnya Saya mohon doanya Supaya Saya dan keluarga Diberikan kekuatan Amin Mohon doanya ya Teman-teman Supaya Mbak R Diberikan kekuatan Dari Allah Ketabahan Dan bukan cuma Mbak R Tapi juga ibunya Adiknya Diberikan kemudahan Sama Allah Rezekinya Dilancarin Dilapangkan Rezekinya Dan mudah-mudahan Kita doainya Teman-teman Mudah-mudahan Adiknya Mbak R Segera sembuh Bisa Normal kembali Bisa ngejalanin Hidup dengan baik Bisa sholawatan juga Bisa jadi ulama Amin Dan ibunya Mbak R Mudah-mudahan Selalu diberi Ketabahan Beri kesehatan Umur yang panjang Bisa Lihat anak-anaknya Sukses dan bahagia Amin Ya Rabbil Alamin Nah itu tadi teman-teman Testimuninya Mbak R ya Masya Allah Banget Kita semua tuh Diuji ya Teman-teman Dan ujian kita tuh Beda-beda Gitu ya Ada yang ujiannya Berupa rumah tangga Ada yang ujiannya Berupa ekonomi Ada yang ujiannya Anaknya Macem-macem ya Dan disini kan Ujian dari Keluarganya Mbak R ya Itu adiknya Adiknya Diberi sakit Sama Allah Uji itu ujiannya Dan semua itu Allah kasih Masing-masing ujian Kepada kita Allah tuh udah tau Kita sanggup Belum tentu Ujian yang diberikan Kepada Mbak R Kalau dikasih ke aku Aku belum tentu bisa Ngejalaninnya Dan begitu pun Sebaliknya Ujian yang aku alami Belum tentu bisa Dijalanin sama Mbak R Jadi Allah yang lebih tau Kita semua dikasih ujian Yang porsinya Apapun masalahnya Kita tuh bisa Ngelewatinnya Ya jadi kita harus Yakin dulu Ketika kita Mendapatkan masalah Atau mendapatkan ujian Dari Allah Kita harus yakin dulu Yang pertama Yakin Kalau semua itu Kita bisa ngelewatin Ketika kita sabar Kita ngejalaninnya Dengan Bener-bener Bersyukur sama Allah Dengan apa yang terjadi Kita tetap ada Rasa syukur sama Allah Insya Allah Balasannya luar biasa Dari Allah Ya Yakin terus sama Allah Allah pasti Nenumin kita Dan Soalawat Mbak Kok soalawat Bisa sih Untuk ngurusin Masalah jin lah Untuk ngurusin Utang lah Gitu ya Jadi gini Sering aku Mengulang-ulang Mudah-mudahan Teman-teman Gak bosen Buat yang udah sering Nonton aku Soalawat itu Kalau kita bersolawat Satu kali Kita tuh dapat Kebaikan dari Allah Sepuluh Dikasih kebaikan Sepuluh Dikasih Diampuni Dosa kita Sepuluh Itu kalau kita Baca satu soalawat Gimana kalau kita Baca sepuluh Seratus Seribu Dosa kita Semakin habis Amal kebaikan kita Semakin Banyak Gitu ya Dan Syarat kita berdoa Kalau doa kita Mau disampe Kepada Allah Mau doa kita Itu bener-bener Nyampe Kita harus Baca soalawat dulu Baru doa Jadi bukannya Soalawat untuk Musir jin Soalawat untuk Dapat mobil Soalawat untuk Dapat jodoh Bukan gitu Soalawatnya Terserah Mau soalawat Apa aja Doanya kan beda-beda Kita punya keinginan Beda-beda Nah doa itu Akan naik Cepat naik Cepat Langsung sampai Kepada Allah Dan cepat dikabulkan Sama Allah Gitu lah teman-teman Jadi Yang selalu aku bilang Soalawat adalah Pengantar doa Kalau mau doanya Cepat dikabulin Sama Allah Awalilah dengan Soalawat Jadi sebelum kita berdoa Soalawat dulu Yang banyak Supaya apa Dosa kita terhapus Dulu Amal kita banyak Nah kalau Kita udah dosanya Terhapus Apalagi sampai dosanya Bener-bener sedikit banget Itu doanya Dikabulin banget Sama Allah Gitu teman-teman Dan Untuk teman-teman Yang saat ini Doanya belum dikabulkan Sabar 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 Allah pasti Ngabulin doa Teman-teman Pasti Itu pasti Ya sabar ya Percayakan sama Allah Allah itu bakalan Ngasih kita yang terbaik Yang penting kita Mau sabar Karena ini semua Adalah bagian Dari Ujian Allah Allah Muji kita Kita masih Mau sabar gak sih Gitu Kita masih Yakin gak sih Sama Allah Gitu loh teman-teman Ya Oke teman-teman Sampai disini dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Menjadi motivasi Buat banyak orang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa